Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Sobat UT, sebelum memulai belajar di video ini Kalian bisa berdoa terlebih dahulu, agar dimudahkan dalam memahami materi kali ini Berdoa dipersilahkan Setelah selesai, kalian bisa memulai menonton video teks dan audio ini ya Selamat belajar, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya Karena ini gratis 3, 2, 1 Mata Kuliah Filsafat Hukum dan Etika Profesi Modul 1, Kegiatan Belajar 3, Ruang Lingkup Filsafat Hukum Pada bagian ini, Anda akan belajar lebih lanjut mengenai Filsafat Hukum, yakni Ruang Lingkup Filsafat Hukum Fokus kajian ini terletak pada Filsafat Hukum dalam konstelasi ilmu dan objek kajian dari Filsafat Hukum itu sendiri Bagian ini menjadi penting untuk Anda pelajari karena akan memberikan gambaran yang memudahkan Anda dalam mempelajari bab-bab selanjutnya Intinya adalah belajar Filsafat Hukum, di samping substansi hukum itu sendiri Tidak kalah pentingnya adalah mengetahui aliran-aliran Filsafat Hukum dari masa ke masa Mengenai aliran-aliran dimaksud akan dibahas pada bab-bab berikutnya Kali ini akan fokus pada dua hal, yakni letak Filsafat Hukum dalam konstelasi ilmu dan objek kajian dari Filsafat Hukum A. Letak Filsafat Hukum dalam konstelasi ilmu Menjadi pertanyaan Anda tentunya, bagaimana kedudukan Filsafat Hukum dalam konstelasi ilmu dan apakah menjadi cabang dari ilmu hukum atau cabang dari ilmu filsafat? Konstelasi bidang-bidang Filsafat sebagaimana dikemukakan di atas belum menjawab letak Filsafat Hukum? Menurut Charjoahim Friedrich, Filsafat Hukum merupakan bagian dari Filsafat Hukum karena ia menawarkan refleksi filosofis mengenai landasan hukum umum, Friedrich, 2004 banding 3 Objek dari Filsafat Hukum tidak lain adalah hukum itu sendiri Hukum berkaitan erat dengan norma-norma yang mengatur perilaku manusia Sementara itu, pembahasan mengenai perilaku manusia ada pada etika Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Filsafat Hukum merupakan bagian dari Filsafat Tingkah Laku yang disebut etika Maka itu, pada hakikat, Filsafat Hukum merupakan Filsafat yang mengkaji hukum secara mendalam sampai inti atau dasarnya yang disebut sebagai Hakikat Hukum Erwin 2011 banding 17 Dari urayan tersebut, kalau mau Anda ibaratkan, Filsafat nilai berkedudukan sebagai genus, etika sebagai spesies, dan Filsafat Hukum sebagai subspesies Sementara itu, mengenai etika, terdapat beberapa ahli yang memasukkannya dalam aksiologi Dengan demikian, fokus Filsafat Hukum terletak pada bidang aksiologi sebagai salah satu bidang kajian dalam Filsafat Dalam tabel tersebut, Filsafat Hukum itu termasuk Filsafat Praktis, yakni Filsafat Etika Dapat saya tegaskan kepada Anda bahwa Filsafat Hukum adalah bagian dari ilmu Filsafat, yakni etika Etika masuk dalam kajian aksiologi B. Objek Kajian Filsafat Hukum Di muka, telah dibahas bahwa Filsafat atau disebut juga ilmu Filsafat mempunyai beberapa cabang ilmu utama Cabang ilmu utama dari Filsafat adalah ontologi, epistemologi, aksiologi, dan moral etika Ontologi, metafisika, membahas hakikat mendasar atas keberadaan sesuatu Epistemologi membahas pengetahuan yang diperoleh manusia Misalnya asalnya, sumber, dari mana saja kah pengetahuan itu diperoleh manusia Apakah ukuran kebenaran pengetahuan yang telah diperoleh manusia itu Dan bagaimana susunan pengetahuan yang sudah diperoleh manusia Ilmu tentang nilai atau aksiologi adalah bagian dari Filsafat yang khusus membahas hakikat nilai yang berkaitan dengan sesuatu Kemudian, yang dimaksud dengan Filsafat moral adalah bagian dari Filsafat yang membahas tingkah laku manusia Di sini, nilai tersebut mencakup baik dan buruk serta benar dan salah Kalau Anda berfilsafat, Anda berarti berpikir radikal mendasar hingga sampai akar-akarnya Berfilsafat juga dapat dikatakan sebagai proses berpikir dalam tahap makna Yakni menemukan makna terdalam dari sesuatu Dengan demikian, tidak hanya mencari dan menemukan jawaban Melainkan menelusurinya jauh ke belakang dengan maksud menentukan sesuatu yang disebut nilai dari sebuah realitas Filsafat memiliki objek bahasan yang sangat luas dan meliputi semua hal yang dapat dijangkau oleh pikiran manusia Dan berusaha memaknai dunia dalam hal makna Adapun ilmu hukum memiliki ruang lingkup yang terbatas karena hanya mempelajari norma atau aturan Hukum Banyak persoalan yang berkenaan dengan hukum membangkitkan pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut Sehingga memerlukan jawaban mendasar Pada kenyataannya, banyak pertanyaan mendasar itu tidak dapat dijawab lagi oleh ilmu hukum Persoalan-persoalan mendasar yang tidak dijawab oleh ilmu hukum menjadi objek bahasan ilmu filsafat Adanya fakta dimaksud melahirkan suatu disiplin ilmu filsafat hukum Filsafat hukum merupakan cabang filsafat, yaitu filsafat tingkah laku atau etika Yang mempelajari hakikat hukum Dengan kata lain, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis Jadi, objek filsafat hukum adalah hukum Objek tersebut dikaji secara mendalam sampai inti atau dasarnya yang disebut hakikat Mengingat objek filsafat hukum adalah hukum Masalah atau pertanyaan yang dibahas oleh filsafat hukum antara lain terkait dengan hubungan hukum dan kekuasaan Hubungan hukum kodrat dan hukum positif Apa sebab orang menaati hukum, apa tujuan hukum, serta masalah-masalah hukum kontemporer Seperti masalah hak asasi manusia dan etika profesi hukum Banyaknya permasalahan hukum tidak semuanya dibahas dalam kuliah filsafat hukum Melainkan pada pertanyaan-pertanyaan yang dipandang pokok saja Apeldon sebagaimana dikutip Abdul Gofur Ansori menyebutkan tiga pertanyaan penting yang dibahas oleh filsafat hukum, yaitu Satu, apakah pengertian hukum yang berlaku hukum Dua, apakah dasar kekuatan mengikat dari hukum Dan Tiga, apakah yang dimaksud dengan hukum kodrat Kemudian Lilik Rashidi menyebutkan pertanyaan yang menjadi masalah filsafat hukum antara lain Satu, hubungan hukum dan kekuasaan Dua, hubungan hukum dengan nilai-nilai sosial budaya Tiga, apa sebab negara berhak menghukum seseorang Empat, apa sebab orang menaati hukum Lima, masalah pertanggung jawaban Enam, masalah hak milik Tujuh, masalah kontrak Dan Delapan, masalah peranan hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat Ansori 2006 banding empat Bagi sebagian besar mahasiswa termasuk Anda mungkin akan bertanya-tanya apa sih pentingnya mempelajari filsafat hukum Bukankah sudah cukup belajar dogmatika hukum dan teori hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum Toh, hakim di Indonesia sebagian besar juga tidak ubahnya sebagai corong undang-undang Labo Unce Delaloy Perlu kami tegaskan kembali bahwa filsafat Termasuk dalam hal ini filsafat hukum Memiliki tiga sifat yang membedakannya dengan ilmu-ilmu lain Pertama, filsafat memiliki karakteristik yang bersifat menyeluruh Dengan berpikir holistik tersebut, mahasiswa atau siapa saja yang mempelajari filsafat hukum diajak untuk berwawasan luas dan terbuka Mereka diajak untuk menghargai pemikiran, pendapat, dan pendirian orang lain Itulah sebabnya dalam filsafat hukum juga diajarkan mengenai berbagai aliran pemikiran tentang hukum Dengan demikian, pabila mahasiswa tersebut telah lulus sebagai sarjana hukum Diharapkan ia tidak akan bersikap arogan dan aprior bahwa disiplin ilmu yang dimilikinya lebih tinggi dengan disiplin ilmu yang lain Kedua, filsafat hukum juga memiliki sifat yang mendasar Artinya, dalam menganalisis masalah, kita diajak untuk berpikir kritis dan radikal Mereka yang mempelajari filsafat hukum diajak untuk memahami hukum tidak dalam arti hukum positif ansih Karena hanya dengan mempelajari hukum positif, yang bersangkutan tidak akan mampu memanfaatkan dan mengembangkan hukum secara baik pada saat mereka menjadi hakim Hakim yang hanya fokus pada undang-undang akan berperan sebagai corong undang-undang, lebo belaloi Ketiga, filsafat hukum bersifat spekulatif Sifat ini tidak boleh diartikan secara negatif sebagai sifat gambling Sifat spekulatif mengajak seseorang mempelajari sesuatu secara inovatif Spekulatif di sini bersifat terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah Harapannya, hukum dapat dikembangkan ke arah yang dicita-citakan bersama, Ius Constituendo Keempat, filsafat hukum bersifat reflektif kritis Sifat ini membimbing kita menganalisis permasalahan hukum secara rasional dan kemudian mempertanyakan jawaban itu secara terus-menerus hingga menemukan berbagai alternatif solusi Menurut Ali Saifullah, terdapat banyak nilai kegunaan atau manfaat yang dapat kita peroleh manakala mempelajari segala sesuatu, termasuk hukum, secara filosofis sebagai berikut 1. Pengertian tentang ilmu filsafat dapat digunakan sebagai pedoman dalam menghadapi kehidupan sehari-hari, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat 2. Betapapun kaburnya serta kesimpang siuran pengertian kebebasan dan individualitas manusia Pabila telah memiliki filsafat hidup, pandangan hidup yang mantap akan menentukan kriteria baik buruknya tingkah laku yang telah kita pilih dan atas dasar keputusan batin kita sendiri Manusia telah memiliki kebebasan dan kepribadian sendiri 3. Keadaan masyarakat yang serba tidak pasti selalu mengalami perubahan yang cepat dan dialami individu yang mengakibatkan krisis batin meskipun bervariasi tingkatannya Pemahaman akan filsafat hidup dapat mengurangi dan menghindari gejala negatif dari kehidupan sehingga kehidupan kita akan lebih terarah dan tepat 4. Tingkah laku manusia tentu bertujuan dan ini pada dasarnya ditentukan oleh filsafat hidupnya Maka dari itu, manusia harus memiliki filsafat agar tingkah lakunya lebih bernilai dan bermakna Menurut Muhammad Erwin, dengan memahami filsafat hukum, Anda akan memetik 3 manfaat yakni 1. Manfaat Ideal 2. Manfaat Praktis 3. Manfaat Real Manfaat Ideal yang dapat Anda peroleh pabila mempelajari filsafat hukum, yaitu Anda akan memperoleh pemahaman tentang eksistensi manusia dan kemanusiannya dalam dinamika kehidupan Kemudian, manfaat praktis pengkajian filsafat hukum akan membuat Anda mampu menggali, mengolah, dan memanfaatkan setiap potensi atau sumber daya yang ada Baik yang ada dalam diri maupun yang terdapat di luar dirinya, melalui gerak menuju tingkat kehidupan yang lebih baik dari masa sebelumnya Manfaat Real adalah manfaat yang bersifat kesaatan, yakni manfaat mana yang mengantarkan manusia kepada sebuah pengertian dan kebijaksanaan Dan untuk menerima kenyataan yang ada pada masa kini terlepas dari masa lalu dan yang akan datang, Erwin, 2011 banding 23-24 Ada pun kemanfaatan filsafat hukum, pabila diukur dengan sifat-sifat yang ada pada filsafat hukum itu sendiri, sebagai berikut Pertama, filsafat hukum memiliki sifat holistik atau menyeluruh Dengan cara berpikir holistik tersebut, kita diajak untuk berwawasan luas dan terbuka dengan menghargai pendapat, pemikiran, dan pendirian orang lain supaya kita tidak bersifat arogan dan a priori Pabila kita kaitkan dengan ciri lain bahwa filsafat hukum memiliki sifat mendasar, dapat saya tegaskan kepada Anda bahwa dalam menganalisis suatu masalah, kita diajak untuk berpikir kritis dan radikal Artinya, dalam mengkaji hukum, perlu dilakukan sampai pada intinya atau yang dalam dunia filsafat dikenal dengan hakikat Orang yang mempelajari hukum dalam arti positif semata tidak akan mampu memanfaatkan dan mengembangkan hukum secara baik Hakim yang tidak mampu melakukan kajian hukum secara filosofis akan menjadi corong undang-undang Ia hanya akan membenarkan siapa saja yang secara formal punya bukti dan ia akan menekankan pada aspek kepastian dibanding keadilan Jika kita kaitkan dengan sifat filsafat yang spekulatif, dalam konteks hukum akan menjadikannya berkembang ke arah yang dicita-citakan bersama Spekulatif pada filsafat hukum ini dimaksudkan dalam upaya manusia untuk secara maksimal mengoptimalkan pengetahuan dan ilmu yang dimiliki Melalui sifat reflektif kritis, filsafat hukum berguna untuk membimbing ahli hukum dalam menganalisis masalah-masalah hukum secara rasional dan kemudian mempertanyakan jawaban itu secara terus-menerus Analisis nilai inilah yang membantu kita untuk menentukan sikap secara bijaksana dalam menghadapi suatu masalah konkret Dengan demikian, sifat reflektif kritis pada filsafat hukum adalah melakukan evaluasi terhadap keberlakuan dan pelaksanaan aturan dalam kehidupan berorganisasi Sekian kegiatan belajar 3 pada modul 1 Selanjutnya kegiatan belajar 1 pada modul 2 ada di video berikutnya Terima kasih telah menonton Jangan lupa subscribe dan like serta sare ke teman kalian ya Terima kasih telah menonton